Selamat pagi, perkenalkan nama saya, Aplana J.K., mahasiswa Sosiologi, semester 6, kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ciri dan unsur-unsur penelitian kualitatif. Pertama-tama, saya menjelaskan akan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Natural setting disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut juga sebagai metode kualitatif, karena ada data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, sistematik, atau komputer. Kemudian, ciri-ciri penelitian kualitatif. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri penelitian kualitatif dari atas, yaitu Satu, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Penelitian pergi ke lokasi tersebut, memahami, dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Penelitian mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber data yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun, saat itu pula, apa yang diamati, pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku berlangsung. Kemudian, yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Peneliti kualitatif, sifatnya deskriptif analitik kualitatif yang diperoleh pada hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis, dokumen, mencatat lapangan, disusun, peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti, yang disajikan dalam bentuk rayaan naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu, peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya, sehingga dapat memberikan jurnifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data. Kemudian yang berikut bersifat induktif, peneliti kualitatif sifatnya induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan, serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Yang keempat, mengutamakan makna. Penelitian kualitatif mengutamakan makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Misalnya, penelitian tentang peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. Peneliti memusatkan perhatian pada pendapat kepala sekolah tentang guru yang dibinanya. Kemudian, unsur-unsur, penelitian kualitatif, tujuan, peningkatan sumber data, dan data sudah mantap, dan rinci sejak awal. Kejelasan unsur, sumber sampel, sumber data tidak mantap, dan rinci, masih fleksibel, timbul dan berkembangnya sambil jalan atau emergen. Langkah penelitian, segala sesuatu direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Langkah penelitian harus diketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai. Ketiga, dapat menggunakan sampel dan hasil penelitiannya diperlakukan untuk populasi. Tidak menggunakan pendekatan populasi dan sampel. Mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Hasil penelitian terbuka. Dalam desain jelas, langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan. Desain penelitiannya adalah fleksibel dengan langkah-langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Pengumpulan data. Pengumpulan data. Dilakukan sesudah, kemudian analisis data. Dilakukan sesudah semua data terkumpul. Analisis data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data.